Putri S. Jilid 4. Putri Y. N. Huo jatuh tergeletak di bawah, di antara dada dan lehernya terlihat sebuah lubang. Darah terus mengalir. Hati Fang Zin Mei serasa tenggelam. Karena warna darahnya berwarna hitam. Luka itu berada di tempat vital dan mengandung racun pekat. Kecuali racun itu masih ada guna-guna kuat yang sudah tertanam di dalam tubuh Ksuechuking. Perempuan seperti Ksuechuking yang mempunyai ilmu silat begitu tinggi, tapi masih bisa terkena racun. Dengan tenaga dalam yang ada pada dirinya dan berkecimpung lama dalam bidang ilmu guna-guna, dia masih bisa bertahan, tapi guna-guna yang kekuatannya lebih liat telah merusak kekuatannya. Bibir Ksuechuking tampak pucat. Fang Zin Mei memapahnya dan berkata, apa yang ingin Anda sampaikan Ksuechuking melihat kota itu, jari panjangnya tampak gemetar, itu, itu adalah jarinya, sen. Tai Gong mengerutkan alisnya dan bertanya, jari siapa Ksuechuking tertawa lelah, jari Hui Ji, alis tebal Wosi Sui tampak berkerut, jari Long Hui Ji yang telah melukai Anda Ksuechuking menggelengkan kepala dengan sedih, bukan, jari Wosi Sui tampak mengepal, kalau bukan dia, lalu siapa Ksuechuking dengan lelah menjawab, itu adalah, Wosi Sui terus melihat Ksuechuking dan dengan tegas berkata, siapapun dia, aku akan membalaskan dendam Anda, Ksuechuking terkejut, tapi kesadarannya mulai menghilang, suara dan sikap Wosi Sui membuatnya merasa terkejut dan juga seperti mengenang kembali Long Hui Ji ke beberapa tahun yang lalu yang pernah memegang tangannya dan berkata, Aku pasti akan menikah denganmu, pasti, diucapkan dengan nada siap mati dan tidak merasa menyesal, gunung boleh berpindah, laut boleh ditumpuk, tapi hatinya tidak akan berubah Sekarang mengapa nada ini bisa muncul dari mulut seorang pemuda yang sejak tadi hanya diam, siapakah dia? Putri Yan Huantara sadar dan tidak sadar merintih, Hui Ji, wajahnya menghadap ke atas dan dia pun meninggal Kedua mati Wosi Sui terus menatap leher perempuan itu yang indahnya seperti ukiran giok Bentuknya begitu indah, benar-benar seperti leher angsa, tapi dia sudah tidak bernyawa Wosi Sui tidak mempercayainya, sepertinya nyawanya masih melekat di tubuh perempuan itu dan tidak ikut meninggal Pastinya Ksue Chu King tidak tahu, di dalam diri pemuda itu ada cinta yang tidak bisa diharapkan Semenjak diling YINC dari celah-celah jendela dia melihat Putri Yan Huo menari, Wosi Sui tidak bisa terlepas dari bayangan tarian indah itu Wosi Sui memperhatikan Putri Yan Huo, walaupun dia salah tapi ada benarnya juga Karena itu sejak tadi Wosi Sui tidak membantu menyerang Dia tidak tega untuk menyerang, juga tidak bisa menyerang Putri Yan Huo Tapi sekarang Ksue Chu King tiba-tiba meninggal, semua tarian indah sepertinya sudah terbang dan membeku, dan akhirnya padam Tapi Wosi Sui masih hidup Dia masih hidup dan menyaksikan nyawa yang begitu indah sudah menghilang Wosi Sui menggendong Putri Yan Huo, air matanya tampak memenuhi bola matanya, tapi tidak sampai mengalir keluar Pemuda itu melihat kekasihnya mati di depan mata Kesedihan itu seperti api di atas es, darah menempel di atas pisau, sangat panas dan merah Tapi Ksue Chu King sampai mati pun tidak tahu kalau dia telah menggetarkan hati seorang laki-laki Kalau Putri Yan Huo masih hidup di dalam tariannya, di dalam tarian itu ada seorang teman akrab yang rela hidup demi dirinya dan bahkan siap untuk mati Tapi sayang Putri Yan Huo hanya hidup dalam sebuah mimpi Dengan pelan sentai gong berkata, dia, karena apa dia mati Fang Zen Mei terdiam melihat tubuh Ksue Chu King, dari sorot matanya terlihat kalau dia pun menyayangkan kejadian ini Di dalam kotak itu, kecuali ada sepotong jari, juga ada senjata rahasia Begitu tutup kotak dibuka, senjata rahasia itu akan menempak keluar Fang Zen Mei memungut kotak itu, wajahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu Dengan kemampuan ilmu silat Putri Yan Huo, senjata rahasia tidak akan bisa menyerangnya Walaupun terkena tapi tidak akan sampai melukainya Tapi orang yang merencanakan pembunuhan ini sudah tahu pada saat Putri membuka kotak ini Pasti hati dan pikirannya sedang bergejolak Dan keadaannya pasti tidak waspada Di dalam senjata itu masih diolesi dengan guna-guna yang dibubuhkan dengan kuas Guna-guna senjata rahasia itu bisa merusak guna-guna yang melindungi Putri Kalau begitu, Putri Yan Huo, Fang Zen Mei menarik nafas Sikong Tiao mengepalkan tangannya sambil menatap langit Dengan marah dan sedih, dia berkata Siapa? Siapa yang tega membunuh Putri Sikong Tui ikut marah? Kedua matanya bersorot terang Biarkan aku yang mencari orang itu dan mencincangnya Sikong Tiao terus menangis Putri, Anda begitu baik kepada Long Hui Ji Tapi dia, Sikong Tui meloncat dan marah Long Hui Ji, kurang ajar kau Kau sudah mencelakai Putri sejak lama Sekarang, sekarang kau masih Aku harus mencincangmu Tapi saat itu, dari arah sungai terdengar teriakan Teriakan dari Xiaoxue yang lemah Xiaoxue ditinggalkan di atas rakit di sungai itu Di atas rakit ada seorang pembunuh perau Jiyangi bernama Zheng Heng Sou Dan dua ular bermargaman Sinar bulan terus bersinar ke arah sungai Membuat sungai itu tampak berkilauan Rakit dengan cepat meninggalkan tempat itu Di atas rakit masih ada beberapa orang Tapi entah siapa saja mereka itu Tadinya demi menolong Wosi Sui dan Sintai Gong Maka Fang Zhen Mei naik ke atas perau itu menempuh bahaya Karena sulit membawa Xiaoxue Maka dia menitipkannya pada Zheng Heng Sou Sekarang rakit sedang melaju dengan cepat Seperti terpasang sayap dan terus meluncur Wajah Sintai Gong tampak berubah Dia segera naik ke bagian perau bagian depan Dan ingin terjun Tapi Fang Zhen Mei sudah menariknya dari belakang Karena rakit itu sudah berjarak beberapa puluh meter dari perau Mana mungkin Sintai Gong bisa meloncat begitu jauh Sintai Gong terus menghentakkan kakinya dan berkata Cepat suruh perau ini maju Kata-katanya belum habis Dia merasa kakinya melayang kemudian turun dan tenggelam Ternyata perau ini mulai tenggelam Fang Zhen Mei membalikan kepala untuk melihat Si Kong Tui, Si Kong Tiao, Mei Mei, dan Yei Mei Sudah menghilang secara aneh Terdengar Wo Si Sui dengan marah membentak Mereka ada di sini Ternyata di sisi perahu ada sebuah sampan kecil Sekarang sampai itu sudah berjarak 20-30 meter Dan semakin menjauh Perahu akan tenggelam Tapi Si Kong bersaudara membawa sampan dengan diam-diam Dan meninggalkan perahu Sintai Gong meraung marah Rambut dan janggut putihnya sehelai demi sehelai berdiri Dia seperti seekor ikan pedang yang meloncat ke atas Di udara menggaris lingkaran kemudian terjun ke laut Sekarang dia seperti seekor ikan hiup putih melawan gelombang dan angin Mengejar sampan kecil itu Dia harus mengejar sampan itu Lalu memukul Si Kong bersaudara dan menjatuhkan mereka ke sungai Baru bisa mengurangi kemarahannya Kemudian, dia akan mengambil sampan itu untuk menyelamatkan Fang Zen Mei dan Wosi Sui Karena marah dan tidak berpikir panjang Dia sudah bertekad untuk melakukan semuanya Dia akan sama seperti Wosi Sui dan para pendekar lainnya Karena merasa marah terbang ke langit atau masuk ke dalam tanah Dia akan melakukan apa yang biasa orang-orang itu lakukan Kalau kau ingin terkenal pasti akan mengalami banyak kesulitan Kalau kau mau bertahan hidup biasanya kau harus mengandalkan pada nasib Nasib Sentaegong sedang tidak mujur Dia sudah mengejar selama setengah jam Baru berhasil mencapai sampan Tapi tidak ada seorang pun di atas sampan itu Dia marah-marah kemudian baru teringat Sewaktu dia terjun ke dalam sungai Fang Zen Mei seperti pernah melarangnya Sekarang dia baru ingat Air sungai mengalir begitu deras dan bergelombang besar Fang Zen Mei tidak bisa berenang Apalagi Wosi Sui Dia seperti seekor bebek darat Di antara ketiga orang itu Hanya dia yang bisa berenang Dan perahu itu sedang tenggelam Sentaegong segera mendayung sampan dan kembali ke perahu itu Malam ini angin yang berhembus sangat besar Dan angin membuat gelombang sungai semakin besar Dia pun sebenarnya sulit terapung di atas permukaan sungai yang bergelombang besar Tapi bagi Sentaegong Dia seperti makan baso ditambah sedikit bumbu Supaya terasa lebih enak Berniat menenggelamkan Sentaegong Seperti mengambil sumber air dan menenggelamkan ikan Tapi sekarang Sentaegong tidak bisa bersikap santai Karena dia teringat pada kedua temannya Ilmu meringankan tubuh Fang Zen Mei memang tinggi Tenaga Wosi Sui pun sangat kuat Burung di atas langit belum tentu bisa lolos dari kejaran Fang Zen Mei Batu di atas tanah yang keras tidak kalah kerasnya dengan kelapan tangan Wosi Sui yang keras Tapi kalau berniat membunuh kedua pendekar itu di atas air Kau hanya tinggal menyediakan segentong air tenang Itu sudah cukup membuat nyawa kedua pendekar itu melayang Yang dikhawatirkan oleh Sentaegong sekarang adalah Ksiao Ksue Ksiao Ksue tidak bisa ilmu silat Ksiao Ksue sudah dianggap seperti cucunya yang bernama Ksiao Hong Dia begitu pintar dan cantik Teriakan Ksiao Ksue sekarang dia sedang apa Di atas laut ada tengkorak Perahu sudah tenggelam Kecepatan perahu itu tenggelam seperti sebuah pember yang tidak ada bagian bawahnya Panji yang tersulam kepala tengkorak dengan tiangnya masih mengapung di atas permukaan air Sentaegong berteriak Chai Sen Yee Beruang besar tapi tidak ada yang menyaut Segera Sentaegong mengubah panggilan Fang Zin Mei, Wo Si Sui Dia berharap bisa lebih beruntung dengan mengganti nama panggilan mereka Tapi tetap tidak ada yang menjawab Air sungai terus menggulung Apakah mereka? Sentaegong terkejut Segera dia menyelam masuk ke dalam air untuk melihat keadaan Tiba-tiba tubuhnya terasa dingin Seperti ada sebuah es sekecil jarum terus menusuk ke seluruh bagian tubuhnya Sekarang dia baru ingat bahwa perahu itu kepunyaan rente Ovan ini memiliki air mati yang beracun Sekarang perahu sudah tenggelam, air mati ini akan bercampur dengan air sungai Sentaegong sadar dia telah terkena guna-guna Dia tidak marah, tapi sedih dan menyayangkan karena dia menguasai teknik berenang masih bisa terkena guna-guna air mati Fang Zin Mei dan Wo Si Sui di dalam kolam dengan kedalaman dua meter pun tidak bisa terapung Apakah sekarang mereka bisa bertahan hidup? Karena itulah Sentaegong merasa sangat sedih Yang dia sayangkan adalah kalau dia mati di sungai ini Siapa yang akan menolong Xiaok Sui nanti? Dia merasa tubuhnya seperti dodol ketan yang melembek Juga merasa tubuhnya seperti bukan tubuhnya Nafasnya masih normal tapi udara tidak bisa masuk ke dalam paru-paru Yang masuk ke dalam paru-paru adalah air Pikir Sentaegong, lebih baik seperti ini Chai Sen Iye sudah mati Beruang besar pun sudah mati Aku hidup sendiri untuk apa? Tidak ada yang bisa kuajak bertengkar Juga tidak ada yang menemaniku berbuatulah Lebih baik aku mati sekarang Mungkin ini yang disebut pemakaman Kera Air Tapi mereka tidak bisa dimakamkan secara bersama-sama Dia iri kepada Wo Si Sui Bocah itu lebih bahagia karena dia bisa mati bersama dengan Fang Zen Mei Mati pun bisa merasa bangga dan ramai Air sudah masuk ke dalam hidung Sentaegong Sewaktu aja akan menjemput tiba-tiba ada sebuah tangan yang mengangkatnya dan bertanya Apakah kau sudah kenyang minum air sungai? Orang yang bertanya tak lain adalah bebek darah Orang yang sama sekali tidak tahu tentang air Chai Sen Iye, Fang Zen Mei, baju putihnya masih berkibar di tiup angin Tidak ada setetes darah maupun air Karena merasa gemas dan marah Sentaegong hampir pingsan Bab Sepuluh Pertarungan di dalam perau tenggelam Sewaktu kau terjun ke dalam sungai untuk mengejar sampan itu Aku melihat di sampan itu sepertinya tidak ada orang Apalagi dengan ilmu Sikong bersaudara Mereka melepaskan sampan rasanya tidak mungkin Tapi kami masih belum tahu Karena itu aku menyuruhmu jangan mengejar mereka Tapi kau seperti seekor ikan emas bertemu air kolam Dengan cepat terjun ke dalam air Fang Zen Mei tertawa lagi Di perau ini tinggal aku dan Asui Sedangkan kedua-duanya adalah bebek darat Benar-benar menyedihkan Sentaegong hanya bisa tertawa kecut Karena yang sekarang bersedih adalah dia Dia memuntahkan air yang tertelan Ususnya hampir saja keluar dari dalam perutnya Di dalam perut masih tersisa setengah sendok air kotor dan bau itu Jika di atas sampan itu tidak ada orang Berarti mereka hanya ingin memancing kita supaya mengejar mereka Orang-orang itu pasti belum pergi jauh Waktu itu aku berpikir Dengan menguasai teknik berenang Kau pasti tidak akan mengalami bahaya Karena itu aku menyuruh Asui melempar dua buah papan ke dalam air Dan kami sengaja berteriak-teriak Walaupun itu seakan-akan membuat orang mengira kita bertiga terjun ke dalam air Jelas Fang Zen Mei Fang Zen Mei berkata lagi Benar saja, Sikong bersaudara Mei Mai, dan Yei Mai segera membawa sebuah perahu kecil dan menurunkan di sungai Begini ceritanya, Yei Mai berkata Tidak perlu tergesa-gesa Ketiga kelinci itu mengejar sampan kosong Mereka tidak akan cepat kembali ke sini Terdengar Sikong Tiao dengan dingin berkata Mereka akan kembali dengan cepat Mei Mei hanya menjawab Oh ya tapi dia terdengar tidak percaya Dengan suara pelan Sikong Tiao berkata Mereka mengejar sampan kosong Begitu Tiao kalau mereka telah tertipu Mereka pasti akan kembali untuk melihat keadaan Saat itu perahu pasti sudah tenggelam Air mati akan menggenangi di air sungai Begitu mereka berenang mendekati air mati Mereka pasti akan terkena guna-guna dan mati di sungai itu Mei Mei tertawa terbahak-bahak Siapa itu Fang Zen Mei yang katanya terkenal? Siapa itu Wo Si Sui yang katanya kuat? Siapa itu Sentai Gong yang dijuluki Kail Sakti? Mereka tetap akan tenggelam dan tubuh mereka akan dimakan ikan Tapi Ye Imai berkata lagi Tapi, jika mereka kembali lagi bukan dengan kera berenang Melainkan menggunakan sampan kosong itu Mereka tidak akan terkena air mati Sikong Tiao bicara sendiri Benar juga, Sikong Tui berkata Kalian tidak perlu mengkhawatirkan keadaan ini Jika mereka naik sampan itu Mereka juga tetap akan mati Di dalam perahu itu sudah kuletakan guna-guna yang disebut Tentai Wo Vijiang, kepala manusia terbang jatuh Bila mereka naik sampan itu Tiga hari kemudian di sisi sungai Pasti ada sebuah sampan berisi tiga mayat Tiga mayat yang tidak akan membusuk Tapi otak mereka akan dipenuhi dengan ulat mayat Setelah mendengar perkataan mereka Wo Si Sui benar-benar marah Dengan suara kecil Fang Zen Mei berkata Sentai Gong sudah mengejar hingga ke sana Dia pasti telah termakan tipuan mereka Kira kita sekarang menghadapi mereka Yaitu menangkap mereka dan memaksa mereka Menyerahkan obat penawarnya Terdengar Sikong Tiao berkata Benar-benar rencana yang sangat bagus Perhitungan kakak benar-benar sangat tepat Sikong Tui tertawa dingin Ini bukan perhitungan Ini yang disebut mencabut rumput Harus sampai ke akarnya Jika tidak bisa bertindak kejam Itu bukan disebut laki-laki Sikong Tiao berkata lagi Rencana kita sudah berhasil Sebagian Kita juga sudah berhasil membunuh Putri Yan Huo juga Menyingkirkan tiga orang Yang terlalu banyak ikut campur Apa rencana kita berikutnya? Sikong Tui balik bertanya Besok hari apa Sikong Tiao yang berada di sisi perahu Mulai mencium ada yang tidak beres Dia mementak Siapa Yei Mai juga berteriak Lao Mai, ada apa? Tidak terdengar suara apapun Sepertinya Sikong bersaudara Mulai menyadari situasi yang tidak beres Dan melarangnya bersuara Keadaan menjadi seperti itu Sikong Tui melambaikan tangannya Sikong Tiao seperti seekor kucing Meloncat dan terbang Dia hinggap sebentar di tiang layar Kemudian bergerak seperti sebutir kelereng Meloncat ke atas tiang perahu Dia berada di posisi tinggi Dan baru bisa melihat dengan jelas Sikong Tiao melihat ada mayat putri Yei En Huo dan seorang laki-laki tinggi besar Seperti dewa Orang itu sedang menjaga mayat putri Yei En Huo Dalam hati Sikong Tiao terkejut Apakah Wo Si Sui sudah kembali Waktu itu dia melihat Yei Mai sedang bersembunyi Tapi setelah itu dengan cepat Mendekati Wo Si Sui Sikong Tiao segera menyiapkan Senjata rahasia yang sudah diolesi racun Bila Yei Mai bisa menyerang Wo Si Sui Senjata rahasia ini pasti akan diluncurkan keluar semua Wo Si Sui pasti akan mati Yei Mai juga adalah seorang pembunuh hebat Syarat menjadi seorang pembunuh yang hebat Adalah dia bergerak seperti seekor ular beracun Seperti ceotah Juga seperti sengat tawon Tapi pada saat diam Dia harus bisa menjadi seperti kucing yang mengintai tikus Untuk ditangkap Juga bisa membela diri Hingga pada waktu yang tepat Dia pasti bisa membunuhnya Hanya saja Yei Mai tidak perlu menunggu lama lagi Dia mendapatkan kesempatan terbaik Karena dia sudah melihat sorot Metu Wo Si Sui Dia melihat Wo Si Sui sangat sedih juga Seperti orang sedang jatuh cinta Semua perasaan itu bercampur aduk Sepasang Metu itu sudah merasuk ke dalam jiwa Dan tidak bisa dikeluarkan lagi Wo Si Sui dengan bingung melihat tubuh putri Yei En Huo Yang sudah tidak bernyawa Yei Mai adalah seorang pembunuh yang sangat berpengalaman Pertama kalinya dia membunuh pada saat dia berumur 9 tahun Dia mempergoki ayah angkatnya Sedang bersenang-senang dengan kekasih gelapnya Dengan kapak pemotong kayu Dia membacok ayah angkatnya Yei Mai selalu bisa mengambil kesempatan pada saat paling tepat Dia segera berlari keluar mencabut pedang Walaupun dia gagal Wo Si Sui juga tidak akan bisa menguasainya Dan dia pun tahu kalau si Kong Tiao sekarang ini berada di atas tiang layar Dan dia pasti akan membantunya Apalagi di belakangnya masih ada si Kong Tui yang siap membantu Tusukan pedang Yei Mai sangat sempurna Si Kong Tiao yang berada di atas tiang siap membantu Dia sudah terbang turun ke bawah dan dengan tepat bentrok dengan Yei Mai yang saat itu sedang berlari Yei Mai tidak menyangka kalau si Kong Tiao akan membantunya dengan keru seperti itu Dia mengira si Kong Tiao akan melepaskan senjata rahasia untuk membantunya Tidak disangka si Kong Tiao malah membuat senjata rahasianya dan menyerang ke arahnya Karena bentrokan yang terjadi tiba-tiba Yei Mai tidak bisa membunuh dengan pedangnya Tubuh yang sedang melaju dengan cepat tidak bisa dihentikan Akhirnya dia dan si Kong Tiao pun bertabrakan Suara ini membuat Wo Si Sui tersadar dari lamunannya Dengan marah dia langsung bergerak Yei Mai menjadi terpental jatuh ke dalam sungai Wajahnya sudah berubah bentuk Si Kong Tui segera sadar Dari belakang dia merasakan ada suara orang turun dari tiang perau dan mencegahnya berjalan mundur Orang itu dalam waktu singkat tadi diam-diam sudah menotok nadi si Kong Tiao Lalu melempar si Kong Tiao ke arah Yei Mai Dan menolong Wo Si Sui yang sedang melambun Dia juga mengambil ahli kemudi perau kecil dan memotong jalan mundur Kecuali Jiangnan Fang Zen Mei Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seperti itu Si Kong Tui tertawa kecut Dia tidak membalikan kepalanya Pelan-pelan dia berkata Sepertinya aku sudah salah menduga kekuatanmu Baju Fang Zen Mei yang putih tampak berkibar di atas sungai Kau tidak melihatku apakah kau mau aku melihatmu si Kong Tui pelan-pelan membalikan tubuh Api hijau di kedua matanya terlihat lebih hijau Fang Zen Mei tersenyum melihatnya Katanya api hijau di matamu bisa membuat kepala musuh meledak hingga pecah sendiri Apakah benar akan terjadi seperti itu si Kong Tui dengan dingin menjawab Kedua matamu seperti sedang melihatku Sebenarnya matamu melihat ke belakangku Mengapa kau tidak berani melihat kedua bola mataku Fang Zen Mei dengan santai menjawab Aku bukan laron Masa aku sudah tahu ada api yang bisa membakarku Tapi aku malah sengaja memegangnya Si Kong Tui tertawa dingin dan berkata Kalau kau tidak melihat kepadaku Setiap saat aku bisa mengeluarkan pukulan yang bisa membuatmu mati Seketika Fang Zen Mei tetap dengan tenang berkata Menghadapi pesilat tangguh seperti kau Aku tidak boleh bertindak ceroboh Tapi jika di belakangmu ada musuh kuat Mana mungkin kau bisa menyerang dan membiarkan aku berada di belakangmu Dalam posisi kosong kedua Matusi Kong Tui bertambah hijau lagi Wosi Sui berada di belakangnya Si Kong Tui terlihat sangat kesal Kedua tangan Wosi Sui menggendong maya putri Aien Huo Dia berkata Adikmu berada di atas perahu Air mati itu hampir naik Jika kau masih ingin mempunyai adik Cepat bawa dia kemari Dengan santai Si Kong Tui menjawab Kalau aku menggendong seorang lagi Bukankah kesempatan hidupku lebih tipis dari sekarang Wosi Sui marah dan berkata Apakah demi dirimu sendiri Kau akan membiarkan si Kong Tiawamati Si Kong Tui menjawab dengan dingin Kalau tidak ada aku Mana mungkin aku mempunyai adik Fang Zenmei menarik nafas Si Kong Tui Kami tidak ingin membuatmu susah Kami hanya ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi Dan apa rencana kalian sebenarnya Apakah rencana ini ada hubungannya dengan putri Aien Huo dan Long Huiji Apa ada hubungan dengan si Aok Sui juga Tiba-tiba si Kong Tui tertawa Ternyata kau belum tahu apa-apa Aku berharap kau bisa memberitahukannya kepada kami Kata Fang Zenmei Sekarang aku tidak akan memberitahu kalian Jawab si Kong Tui Wosi Sui marah dan membentak Kau tidak menginginkan nyawa si Kong Tiawamati Apakah nyawamu sendiri juga tidak mau si Kong Tui tertawa terbahak-bahak Jika keadaan yang terjadi menguntungkanku Mengapa aku harus takut diancam Sambil tertawa dia berkata lagi Pertama, di atas rakit itu masih ada seorang gadis kecil Dia berada dalam genggamanku Jika aku tidak pulang dalam keadaan hidup Maka keadaannya akan lebih parah dibandingkan bila dia mati Hanya saja, aku ingin kau naik ke atas perahu besar Dan aku naik perahu kecil ini Kalau tidak, Wosi Sui berteriak Kalian ingin membunuh seorang gadis kecil yang tidak bersalah Terpaksa Fang Zenmei naik ke atas perahu besar Si Kong Tui turun ke perahu kecil Aku titip pesan lagi Kalian harus bertanggung jawab atas nyawa adikku Jika dia kekurangan sesuatu Kalian bertiga akan kehilangan satu orang Karena pak tua itu tadi sudah mengejar perahu kecil itu Dan aku sudah memberi guna-guna di dalam perahu dan di dalam air Bagaimanapun juga dia sudah terkena guna-guna Jika kalian ingin nyawanya selamat Kalian harus bisa menjaga nyawa si Kong Tiao dengan baik juga Semakin bicara nada bicaranya si Kong Tui semakin senang Aku akan memberikan obat penawarnya kepada kalian Tapi kalian harus membawa adik yang tidak berguna itu ke perahu kecil Tapi awas kalian jangan berbuat macam-macam Jika tidak, aku akan melemparkan obat penawar ini ke dalam air Di dunia ini hanya aku yang bisa meraciknya Walaupun kalian menangkapku dan menyuruhku meracik lagi Itu memerlukan waktu lima hari pukul lima malam Teman kalian tidak akan bisa menunggu sampai lima hari Kalau tidak percaya kalian boleh membuktikannya Fang Zenmei percaya Terpaksa Wo Si Sui membawa si Kong Tiao naik ke atas perahu kecil Si Kong Tui masih menyuruh Wo Si Sui membuka totokan si Kong Tiao Baru mengijankannya kembali ke perahu besar Kalian diam di perahu besar Dengan kepintaran Jiangnan Fang Zenmei Sungai sebesar ini dan ditambah sedikit dengan air mati Tidak akan sampai menyulitkan kalian Wo Si Sui marah dan berkata Bagaimana kami bisa percaya kalau obat penawar ini yang asli terserah Mau tidak mau kalian harus mempercayainya Diam-dam Fang Zenmei balik bertanya Jika tidak ada gangguan apa-apa Coba kau tebak Apakah kita bisa membunuh kalian dulu baru membalas dendam Demi teman kita ini sepasang metisi Kong Tui yang hijau tampak berkedip-kedip Lama baru bisa kembali pada keadaan semula Kau tidak akan melakukannya Mengapa karena kau adalah Fang Zenmei Fang Zenmei tidak akan mengorbankan nyawa temannya Demi dirinya juga tidak akan menghiraukan hidup atau matinya Dia akan mengorbankan semua nyawa yang hidup Ha, ha, ha Sampai-sampai seekor kucing pun Fang Zenmei tidak akan sanggup membunuhnya Fang Zenmei dengan dingin berkata Tapi jika semua ini demi keselamatan teman si Kong Tui dengan serius menjawab Tenang saja Obat ini adalah obat penawar yang asli Karena aku ingin kau berjanji padaku Besok adalah hari ulang tahun Ye Itia O Long Kau jangan sampai muncul di sana Bila kami melihatmu muncul di sana Walaupun kau tidak mengganggu gerakan kami Kami tetap akan membunuh gadis itu Karena itu, dengan cepat dia menyuruh si Kong Tiawa mendayung Karena dia takut Fang Zenmei akan berubah pikiran Apalagi kami tahu kalau pak tua temanmu itu senang kepada gadis kecil itu Bila pak tua ini masih hidup, dia pasti akan peduli pada keselamatan gadis kecil itu Dan kau tidak perlu hadir ke pesta ulang tahun Long Hui Ji Jika rencana kami selesai, kami akan mengembalikan gadis kecil itu kepada kalian Perahu kecil semakin jauh, perahu besar semakin tenggelam Dari jauh terdengar tawa si Kong Tui yang licik Karena itu kami juga berharap pak tua itu hidup Bagaimu dan juga bagi diriku, dia sangat berguna Obat penawar itu adalah asli Kau bisa tenang memakannya Fang Zenmei dan Wosi Sui Takut kalau kaki mereka akan mengenai air mati Mereka meloncat naik ke atap perahu Tapi perahu semakin tenggelam Fang Zenmei membongkar atap perahu yang terbuat dari bambu lalu dibalikan Kemudian papan bambu itu diletakkan di atas sungai Jadilah sebuah perahu berbentuk aneh Mereka menggunakan tiang bendera sebagai dayung untuk mengelilingi perahu besar itu Mereka menunggu Sentai Gong kembali Benar saja akhirnya mereka menolong Sentai Gong Sewaktu Sentai Gong sudah sadar, mereka sudah berada di darat dan racun yang masuk ke dalam tubuh Sentai Gong pun sudah ditawarkan Temannya tidak apa APK juga tidak mati Mereka malah menolongnya dan air Tapi di mana Ksia Ok Sui? Sentai Gong bertanya Apakah kita akan membiarkan mereka menangkap Ksia Ok Sui? Fang Zenmei berpikir sejenak dan menjawab Aneh Mengapa hal ini ada hubungannya dengan Ksia Ok Sui? Wosi Sui juga bertanya Apakah kita akan membiarkan peristiwa terjadi begitu saja di Pesta Ulang Tahun? Ye itia Olong Fang Zenmei balik bertanya Kalau sekarang kita ikut campur Bukankahnya Ksia Ok Sui juga akan terancam betul? Karena itu kita harus menolong Ksia Ok Sui dulu baru bisa menghalangi rencana busuk Renteo Fan Kata Sentai Gong Wosi Sui melotot Tapi menolongnya Waksia Ok Sui harus dilakukan sebelum Pesta Ulang Tahun Ye itia Olong Dan Pesta Ulang Tahun Ye itia Olong adalah besok Berarti, dia melihat bulan yang hampir menghilang dari langit malam Segera dia berkata Berarti hari ini, karena Sentai Gong tidak tenang Dia terus mondar-mandir di sana Hanya dalam waktu singkat dia terlihat semakin tua Di mana aku harus mencarinya Fang Zenmei berkata Sentai Gong, racun di tubuhmu belum keluar semua Lebih baik, wajah Sentai Gong memerah Dia memohon kepada Fang Zenmei Chai Sentai Ye, kau selalu banyak akal Benda yang tidak bisa tercium anjing Tapi kau mampu melakukannya Hal-hal yang tidak sanggup dipecahkan oleh cucu ZHUGL yang Sekali mengangkat alis kau bisa melakukannya Kau sangat liai Kalau kau sudah mendapatkan care bagaimana menemukan Xiao Xui Biar aku saja yang pergi Aku yang akan pergi Fang Zenmei menarik nafas lalu menepuk Punda Sentai Gong Aku tahu Tapi kau harus beristirahat dulu dan mengatur pernafasanmu untuk mengeluarkan sisa racun yang ada dalam tubuhmu Jangan biarkan racun itu tersisa di dalam badanmu Itu tidak baik untuk kesehatanmu Di kemudian hari, Sentai Gong mengayunkan tangan dengan marah dan berkata Hai, kau menyuruhku Menyuruhku untuk beristirahat Mana mungkin aku bisa beristirahat dengan tenang Tiba-tiba dia berkata Aku ingin buang air kecil Dulu melihat Sentai Gong lari kebalik semak-semak Untuk buang air kecil Fang Zenmei dan Wo Si Sui menarik nafas dan berkata Lao Sen, dia pasti teringat kembali pada cucunya Xiao Hong Wo Si Sui adalah laki-laki keras seperti besi Sekarang dia pun merasa sedih Cucunya yang bernama Xiao Hong dibunuh oleh si Bu Kuan Dia selalu teringat dan merasa kalau kematian Xiao Hong karena hubungannya dengan dirinya Fang Zenmei menarik nafas, kasihan Xiao Hong adalah satu-satunya keluarganya Sekarang Xiao Xui mendapat musibah Tiba-tiba Wo Si Sui berkata Apakah kau sudah mendapatkan kabar tentang Xiao Xui Fang Zenmei tidak menjawab Dia hanya berkata Jangan beritahu Lao Sen dulu Racun di tubuhnya belum keluar semua Biarkan dia beristirahat dulu Aku yang akan pergi mencarinya Wo Si Sui mengangguk dan berkata Baiklah, tapi menolong orang seperti menolong dari kebakaran Lebih cepat lebih baik Aku yang akan menarik Lao Sen Kau yang menolong Xiao Xui Atau aku yang menolong Xiao Xui Kau yang menarik Lao Sen Fang Zenmei berkata Aku bukan dewa, jadi tidak tahu tempat persembunyian mereka Lebih-lebih aku takut kalau membuat mereka tersinggung Malah akan membuat Xiao Xui dibunuh Apa caramu? Tanya Wo Si Sui Aku tidak mempunyai kera Tapi sewaktu aku naik perahu besar ini Aku sempat menitipkan Xiao Xui pada Zhang Han Xui Kata Fang Zenmei Wo Si Sui memotong kata-kata Fang Zenmei Zhang Han Xui dan si Kong Tui adalah satu kelompotan Walaupun demikian Tapi aku merasa Zhang Han Xui orang yang bisa dipercaya Dia bisa membunuhku Tapi dia tidak akan lalai dengan titipan dari orang lain Lebih-lebih tega melakukannya dengan kera keji Membunuh seorang gadis kecil yang tidak bisa ilmu silat Kata Fang Zenmei Aku benar-benar kagum kepadamu Kata Wo Si Sui Apa Fang Zenmei sedikit kaget Kau sudah lama berkecimpung di dunia persilatan Sudah banyak ditipu atau disiksa Tapi kau tetap percaya pada rasa perikemanusiaan Perikemanusiaan baik kepada teman ataupun musuh Fang Zenmei tertawa Sebenarnya teman atau musuh Semuanya adalah manusia Terkadang musuh lebih jujur dan bisa dihormati Untung kita adalah teman Kata Wo Si Sui Fang Zenmei tertawa Aku pun berpikir demikian Beruntung aku mempunyai teman seperti kalian Jika masih bisa hidup sampai tua Aku membutuhkan teman seperti kalian Yang sering marah-marah kepadaku Wo Si Sui tertawa lepas Dia kembali lagi pada pertanyaan semula Kalau begitu tempat yang akan kau cari Apakah adalah Zeng Hensou Fang Zenmei mengerutkan dahi dan menjawab Aku selalu merasa Sebenarnya Zeng Hensou ingin menculik Xiaok Sui atau melukaiku Tapi jika sudah gagal dan masih melakukan hal itu lagi Berarti ini bukan keinginan dari Zeng Hensou Mungkin dia ada sesuatu Jangan lupa malam ini air mengalir sangat kencang Dan jangan lupa sungai ini sudah tercemar dengan air mati Kata Wo Si Sui Fang Zenmei tertawa Jangan lupa kalau julukan Zeng Hensou adalah Pembunuh perahu atau pembunuh sungai Wo Si Sui berpikir Jika begitu aku akan menarik si tua bangka itu Dan kau coba untuk mencari si pembunuh Lao Sen sudah lama pergi Mengapa belum juga kembali? Tanya Fang Zenmei Terdengar Sen Taegong menjawab dengan tidak jelas Dan datang dengan tergopoh-gopoh Begitu datang mendekat dia sudah bertanya Apakah kalian mempunyai karo untuk mencari Xiaoxue? Dunia ini begitu luas Kita tidak bisa segera menemukan tempat persembunyiannya Yang penting besok adalah hari yang melelahkan Lebih baik kau beristirahat dulu Kata Fang Zenmei Kau mencemaskan aku juga percuma Aku pikir mereka tidak akan berani melakukan apa-apa terhadap Xiaoxue Wo Si Sui baru saja bicara separuh Dia sudah tampak sedih Karena saat itu dia melihat kuburan Putri Yan Huo yang dibuatnya Metu Sen Taegong setengah terbuka dan menyahut HMM Dia terlihat seperti kelelahan dan ingin tidur Fang Zenmei merasa agak tenang Fang Zenmei tidak merasa kalau Sen Taegong sudah mendengar pembicaraan mereka berdua Karena tadi Sen Taegong sama sekali tidak pergi untuk buang air Dia mencemaskan keadaan Xiaoxue dan ingin mencarinya Tapi dia juga takut kalau Wo Si Sui dan Fang Zenmei tidak akan memberitahu keberadaan Xiaoxue padanya Menurut kebiasaan Fang Zenmei Jika dia dengan teliti melihat semuanya Dia akan segera tahu kalau Sen Taegong secara diam-diam mendengar percakapan mereka Bagaimana pintarnya orang itu tidak akan tertipu juga Dan orang yang pintar selalu tertipu oleh orang yang berada di sisinya Karena rasa percaya sering membuat sukses juga sering membuat seseorang menjadi gagal Pada saat Metu Sen Taegong setengah terbuka dan setengah tertutup Dan Wo Si Sui sedang tidak berkonsentrasi karena masih sedih dengan kematian Putri Yan Huo Dan Fang Zenmei yang saat itu berada dalam keadaan tenang Mereka melihat datang gelombang dari arah sungai Tampak seseorang Wo Si Sui berteriak Zeng Hensou, Fang Zenmei dan Sen Taegong segera berlari ke sisi sungai Benar orang itu adalah Zeng Hensou Dan Zeng Hensou terlihat hampir mati Bab 11 Pembunuh Membunuh-pembunuh Fang Zenmei memapah Zeng Hensou yang tampak basah kuyuk Melihat keadaan Zeng Hensou Dia segera mengalirkan tenaga dalam ketubuh Zeng Hensou Pelan-pelan Zeng Hensou membuka matanya Sorot matanya seperti buram dan terlihat tidak ganas lagi Seorang pembunuh tidak boleh gagal Kalau gagal dia harus mati Aku tahu, kau sudah mengalahkanku Mengapa tidak membunuhku Aku sama sekali tidak mempunyai dendam denganmu Mengapa aku harus membunuhmu Kau masih menitipkan anak gadis yang tadinya akan ku culik itu kepadaku Jika aku menjadi kau Dalam situasi seperti itu Kau juga pasti akan menitipkannya kepadaku Tapi, dengan bersusah payah Zeng Hensou bicara Gadis kecil itu Ada apa dengan gadis itu? Sentaigong bertanya Zeng Hensou menggelengkan kepala sambil tertawa kecut Aku, aku telah bersalah kepadamu Fang Zenmei berkata Jangan begitu Sebenarnya apa yang telah terjadi pada gadis kecil itu Dia melihat dan memeriksa luka Zeng Hensou Di tenggorokan ada bekas goresan Goresan itu memotong leher Zeng Hensou kira-kira di tujuh titik nadi Jika Zeng Hensou adalah orang biasa Dia pasti sudah mati Apalagi Zeng Hensou sudah terkena air mati yang bercampur dengan air sungai Jika Zeng Hensou tidak terkenal sebagai pembunuh sungai dan mahir berenang Walaupun tidak terluka berat Dia pasti akan mati karena kekurangan oksigen Tapi Zeng Hensou berusaha berenang hingga ke sisi sungai Pasti ada kata-kata yang ingin disampaikannya kepada mereka bertiga Siapa yang telah membunuhmu Huo Yuwanya Pembunuh nomor satu Huo Yuwanya dari Ren Teo Fan Dia adalah murid Mao San Dong Si Wu Kiu yang bernama Huo Yuwanya Fang Zeng Mei merasa kaget juga aneh Kalian sama-sama berasal dari Ren Teo Fan Mengapa dia ingin membunuhmu Dia membunuhku juga telah membunuh dua ular bermargaman itu Zeng Hensou tertawa kecut dan berkata lagi Kata-katamu benar Jika mempunyai seorang majikan yang baik Dia tidak akan membiarkan anak buahnya dengan semelarangan berkorban Tadi, Huo Yuwanya tiba-tiba naik ke atas rakit Dia ingin menangkap gadis kecil itu Aku mengatakan kalau anak itu dititipkan oleh orang lain Jika dia ingin menculik gadis kecil itu Tunggu hingga Fang Zeng Mei kembali Dia malah bertanya kepadaku Kalau aku makan nasi berasal dari mana? Aku jawab kalau semua ini tidak ada hubungan dengan siapapun Ini adalah perjanjian yang biasa terjadi di dunia persilatan Pada saat ada Fang Zeng Mei Aku berjuang mati-matian untuk mendapatkan gadis kecil itu Tapi ternyata tidak bisa Sewaktu dia tidak ada Aku tidak berniat menculik gadis kecil ini Dia tertawa dingin dan berkata lagi Kalau dia akan menuruti kata-kataku Aku mengira kata-katanya bisa dipercaya Tapi tiba-tiba dia malah menyerangku Fang Zeng Mei bertanya Senjata apa yang dipakai oleh Huo Yuwanya Zeng Henshou Segera mengerti dengan maksud Fang Zeng Mei Dia menjawab Pedang Alis Fang Zeng Mei berkerut Pedang kata Zeng Henshou lagi Waktu itu pedangku belum dikeluarkan dari sarungnya Sarung pedang masih berada di bawah tenggorkanku Ujung pedangnya tepat mengenai ujung pedangku yang tajam Fang Zeng Mei bisa membayangkan keadaan saat itu Di air sungai di atas rakit Huo Yuwanya secara tiba-tiba menyerang Zeng Henshou Pedang Zeng Henshou belum sempat dicabut Masih tergantung di tenggorokan yang terjulur hingga perut Itu kera anehnya menggantungkan pedang Sebenarnya ujung pedang Huo Yuwanya menusuk ke tenggorokan Zeng Henshou Ternyata yang terkena adalah ujung pedang Tenaga ujung pedang menusuk mengenai pedang Kemudian berbalik memukul leher Zeng Henshou Membuat nadi-nadi di sekeliling lehernya putu es Tusukan Huo Yuwanya membuat Zeng Henshou yang saat itu mencabut pedang secepat kilat Tidak sempat mengeluarkan pedangnya Huo Yuwanya adalah pembunuh yang kemampuannya berada di atas Zeng Henshou Fang Zeng Mei mengangguk mengerti Dia sudah merasakan musuh yang dihadapi begitu kuat Aku sudah tahu, kau tenang saja Mata Zeng Henshou terlihat ada kabut tipis Dia mengerti maksud Fang Zeng Mei Dengan sekuat tenaga dia berusaha berenang menghampiri mereka Membiarkan Fang Zeng Mei melihat keadaan lukanya Fang Zeng Mei menyuruhnya tenang Sekarang dia benar-benar merasa tenang Karena Fang Zeng Mei akan membuatnya bisa mati dengan tenang Dia berkata lagi, aku adalah seorang pembunuh Huo Yuwanya sudah menculik gadis kecil itu Aku tahu dia akan membawa gadis itu menjujuran Teofan atau mungkin Mao Sandor Tapi aku adalah salah satu anak buah mereka Aku tidak bisa memberitahukan di mana tempat itu berada Aku tidak bisa mengkhianati majikanku Karena itu, kau tidak perlu melakukan apa-apa untukku Fang Zeng Mei setuju Seseorang memang tidak boleh mengkhianati orang lain Aku pun tidak akan melakukan apa-apa untukmu Hanya saja Huo Yuwanya berniat membunuhmu Dari segimanapun, setiap persoalan di dunia persilatan harus diselesaikan Nafas Seng Henshou mulai terengah-engah Walaupun aku tidak akan memberitahukan tempat itu kepadamu Tapi, dari matanya terlihat kalau masih beriak Jiyang ingin dia disampaikan Tapi karena nafasnya sesak Dia hanya berusaha memegang tangan Fang Zeng Mei Sentaigong berubah dan menatap Fang Zeng Mei Fang Zeng Mei mengerti dan bertanya Apa masih ada yang inginkah sampaikan Zeng Henshou melihat Sentaigong juga melihat Fang Zeng Mei Dari sorot matan Jiyang terlihat kalau dia merasa terhibur Aldirirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya Wosi Sui berjalan mendekat Pelan-pelan dia berkata Dia benar-benar seorang laki sejati Fang Zeng Mei menarik nafas dan berkata Sayang kita tetap tidak tahu di mana keberadaan Ksiao Ksue Sambil bicara, dia melihat ke arah Sentaigong Sentaigong menarik nafas Dia tidak bicara apa-apa Setelah memakamkan Seng Henshou Wosi Sui, Fang Zeng Mei, dan Sentaigong Masing-masing memilih sebuah pohon besar Dan tidur di dahan pohon itu Orang dunia persilatan memang terbiasa Makan angin dan minum air hujan Fang Zeng Mei sedang memikirkan bagaimana Kera menolong Ksiao Ksue juga memikirkan Hubungan antara Putri Yien Huo dan Yitia Olong Terakhir karena dia merasa lelah Dia pun terhidur Hari dengan cepat berganti menjadi terang Wosi Sui masih tidur nyenyak dan terdengar mendengkur Burung yang hinggap di dekat sana langsung berpindah Jika tidak mereka akan tergetar hingga terjatuh oleh dengkuran Wosi Sui Fang Zeng Mei dengan cepat melihat kalau Sentaigong menghilang Di tanah tertulis beberapa kata Aku mencari Ksiao Ksue Jangan khawatirkan keadaanku Aku akan segera kembali Tertanda, Sentaigong Fang Zeng Mei tertawa kecut Wosi Sui menggaruk-garuk kepala Dia tidak mengerti Kemana si tua bangka itu akan mencari Ksiao Ksue Dia sudah tahu tempatnya Jawab Fang Zeng Mei Wosi Sui terkejut Dia sedang menunggu Fang Zeng Mei meneruskan kata-katanya Fang Zeng Mei melihatnya dan tertawa kecut Kita telah tertipu Karena Zeng Henshou telah mengatakan kemana mereka membawa Ksiao Ksue Wosi Sui tidak percaya Waktu itu aku pun berada di sana Mengapa aku tidak sampai tidak tahu Fang Zeng Mei menggelengkan kepalanya dan menarik nefas Zeng Henshou adalah seorang pembunuh Setiap pembunuh mempunyai aturannya sendiri Walaupun si Kong Tui telah menghinatinya Tapi dia tetap tidak boleh memberitahukan persembunyian si Kong Tui Dia adalah seorang pembunuh profesional Tadinya aku tidak mengerti pandangan matanya sebelum meninggal Pandangan matanya Tanya Wosi Sui tidak mengerti Benar, sewaktu Zeng Henshou hampir meninggal Pandangan matanya sudah memberitahukan semuanya Maka dia pun bisa pergi dengan tenang Tapi, waktu itu dia memang tidak mengatakan apa-apa Fang Zeng Mei menggelengkan kepalanya dan tertawa kecut Karena Zeng Henshou menuliskan dan sudah memberitahukan bagaimana Kero mencari N.T.O. Fan dan mengatakan keberadaan si Kong Tui kepada Sen Taigong Dia mengira karena kita bersahabat dengan Sen Taigong Maka, Lao Sen pasti akan memberitahukannya kepada kita Karena itu Zeng Henshou bisa meninggal dengan tenang Wosi Sui marah hingga berteriak Dasar tua bangka, mengapa dia tidak memberitahukannya kepada kita Malah diam-diam pergi ke sana sendiri Ini kesalahan kita karena kita bertindak ceroboh Kata Fang Zeng Mei, kalau tidak salah tebak Pembicaraan kita berdua telah didengar oleh Sen Taigong Dia takut kalau kita tidak akan mengizinkannya pergi mencari Xiaoxue Karena itu dia pun pergi diam-diam Wosi Sui benar-benar marah Kalau memang seperti itu, paling sedikit dia harus meninggalkan alamatnya Supaya kita bisa mencarinya Huo Yuan ya sanggup membunuh Zeng Henshou Ilmu silatnya berada di atas si kura-kura tua itu Mana sanggup dia menahan serangannya Masih ada si Kong bersaudara Kata Fang Zeng Mei, kau tidak perlu merasa takut kepada si Kong bersaudara San Si itu, si Wu Kiu yang berada di Mao San Yang mempunyai guna-guna terkuat Ilmu silatnya pun terkuat dan dia seorang yang sangat misterius Huo Yuan ya hanya salah satu muridnya Dari sini dapat diketahui bagaimana kemampuan ilmu silat gelurunya Dengan cemas Wosi Sui berkata Sekarang apa yang harus kita lakukan Fang Zeng Mei terdiam lama dan menjawab Kau yang akan pergi ke pesta ulang tahun Yei Tia O Long Bagaimana dengan mutanya Wosi Sui Aku akan mencari Lao Sen Jawab Fang Zeng Mei Kita harus membagi tugas Sebelum Xia Oksue tertolong Dan sebelum kita tahu keberadaan Lao Sen Aku tidak boleh muncul di pesta ulang tahun Long Huiji Karena si Kong Tui pernah mengancamku Tapi dia tidak melarangmu Walaupun dia tahu kau ada di sana Dia tidak akan sampai membunuh Xia Oksue Yei Tia O Long seorang pemimpin Yunnan dan Guizhou Tapi sekarang ini dia terus-menerus mengalami hal-hal aneh Di balik semua ini pasti tersimpan rencana busuk Kau harus pergi ke sana untuk melihat situasi Kalau perlu kau harus membantunya Hari ini aku melihat semua tenaga musuh terpusat di pesta ulang tahun Long Huiji Karena itu aku harus berusaha untuk menolong Xia Oksue Lalu mencari Lao Sen Setelah itu kami akan berkumpul kembali denganmu Wosi Sui merasa ini adalah pekerjaan penting yang harus dilakukan Dengan suara keras yang menjawab Baiklah, dua orang dengan empat tangan saling memegang dan saling bertepuk Kemudian masing-masing pergi menuju arah yang berbeda Tugas yang diimban sangat berat Banyak bahaya yang harus dilewati oleh orang dunia persilatan Setelah meninggalkan kedua teman baiknya Perasaan Sentaegong sedikit sedih Tapi dia takut kalau Fang Zen Mei dan Wosi Sui bangun Mereka tidak akan membiarkan dia pergi dari sini Dia belum begitu tua Dia harus menolong Xia Oksue Sebelum mati, Zhang Hensou telah memberikan sebuah peta yang terbuat dari kulit kambing Dia melihat tempat yang tergambar di peta itu Diam-diam dia menyembunyikan peta itu supaya Fang Zen Mei tidak tahu Dia tidak mengerti mengapa Zhang Hensou tidak mau memberi tahu Fang Zen Mei secara terang-rerang Malah memberikan peta ini kepadanya Walaupun ini adalah sebuah perangkap Tapi dia tetap harus pergi Pergi untuk menolong Xia Oksue Dia berjalan mengikuti gambar yang tertulang dalam peta Tidak lama kemudian dia tiba di belakang sebuah rumah besar Sepertinya di rumah besar itu ada keramaian Dia mencocokkan gambar peta itu untuk mencari di mana Xia Oksue dikurung Tempat itu ada di sekitar sini Di sini ada beberapa puluh keluarga yang tinggal Di antaranya ada sebuah rumah yang pintunya dicat dengan warna merah tua Rumah itu berada di belakang rumah besar Rumah itu terlihat sangat seram Pintu terbuat dari tembaga tapi tampak tertutup rapat Apakah ada orang yang tinggal di sana dia membalikan tubuh untuk melihat Di belakang rumah terlihat sepi Sampai-sampai seekor kucing pun tidak terlihat Tiba-tiba ada dua orang yang sedang berdiri di depannya Tangan mereka memegang dua buah rantai Kedua rantai itu mengikat dua ekor anjing Dua anjing itu tidak bersuara tapi mulut mereka terbuka lebar Giginya runcing dan dikeluarkan Begitu melihat giginya Siapapun akan tahu sekali anjing itu menggigit Bisa membuat kaki hancur berlubang Kata sentai gong Aku hanya bisa memancing ikan Tidak bisa memancing anjing Apakah kedua anjing itu bisa ditarik dan menjauh sedikit Laki-laki yang berada di sebelah kiri berkata dengan dingin Kau ingin memancing ikan mengapa tidak di sungai Malah di sini sambil tertawa Sentai gong menjawab Memangnya kenapa? Apakah rumah sebesar ini tidak ada tamannya? Bukankah di halaman dalam ada sebuah kolam ikan? Aku dengar di dalam kolam itu ada ikan emas Aku ingin memancingnya Laki-laki yang berada di sebelah kiri melihat Laki-laki yang ada di kanan dan berkata Ternyata dia gila Laki-laki yang berada di kanan berkata Hari ini adalah hari istimewa Ketua sudah berpesan kalau semua penjagaan harus diperketat Kelihatannya orang ini datang dengan maksud Sentai gong terpaku Siapakah pemilik rumah ini? Baru saja dia bertanya sudah ada yang membentak Thank you, thank kun Jangan bicara lagi dengan pak tua itu Cepat usir dia dari sini Kedua laki-laki itu segera berkata Pak tua, hari ada pesta di sini Cepat pergi dari sini Yang satu lagi juga berkata Kau sudah dengar Jika datang bukan untuk menghadiri pesta Lebih baik cepat pergi dari sini Dia mendorong Sentai gong keluar dari tempat itu Sambil tertawa Sentai gong berkata lagi Aku sudah mengatakan kalau aku datang ke sini untuk memancing Bukan untuk bertengkar Aku, dia terjatuh Kedua orang itu benar-benar takut melihatnya terjatuh Lalu segera memapahnya Dengan cepat Sentai gong menotok mereka dan berputar ke belakang Sambil tertawa dia berkata lagi Aku tidak jadi memancing ikan Tapi datang ke sini untuk mengambil air Rasanya lumayan juga Walaupun Teng Kiu dan Teng Kun sudah ditotok Tapi mereka masih bisa meraung Dua ekor anjing sudah datang dan langsung mengejar Sentai gong Sentai gong dengan cepat memasang bambu pancingan secara simetris menghadang kedua anjing yang sedang berlari Kemudian dengan benang pancingan ikannya dia mengikat kedua ekor anjing itu Lalu dia melempar dua orang yang tertotok itu Sentai gong langsung naik ke atas dinding pagar Pada waktu itu juga Di balik dinding sudah ada persiapan Begitu ujung kaki Sentai gong mencapai atas dinding dan belum sempat berdiri dengan benar Serangkaian senjata rahasia Berpuluh-puluh macam senjata menembaknya dari kanan, kiri, atas, dan bawah Sentai gong segera bersalto dan keluar lagi Tiba-tiba dari balik pintu keluar 20-30 orang Mereka segera memindahkan Teng Kun dan Teng Kiu Sebagian sudah mencabut senjata mereka dan mulai mengelilingi Sentai gong Siapa kau? Apa maksudnya kesini Sentai gong tetap tertawa dan menjawab Aku datang untuk memancing Tapi dalam hati dia terkejut Mengapa rumah besar ini dijaga begitu ketat Laki-laki yang berada di paling depat membentak Di sini bukan tempat untuk memancing Cepat keluar Sentai gong membuka matanya yang seperti baru bangun tidur Dan berkata Tempat ini memang tempat untuk yang baik untuk memancing ikan Laki-laki itu terpaku dan bertanya Ikan apa yang bisa kau pancing Sentai gong tertawa Seekor ikan tapi bukan ikan yang ada di kolam ikan kalian Lalu, di mana laki-laki itu bertanya Sentai gong melihat rumah begitu besar dan orang begitu banyak menghalanginya Dia tahu kalau ksia okswe dikurung di tempat ini Segera Sentai gong marah dan berkata Kalau kau tidak mengijankanku memancing ikan di sini Biar aku membeli ikannya Kalian harus membuka harga Berapapun harga ikan itu tetap harus kubeli Laki-laki itu marah dan berkata Kau berani membuat keributan di kunuan bang Dia segera memukul Sentai gong Mereka beradu telapak hingga bergetar Sentai gong mengangkat lagi telapak tangannya dan menyerang Laki-laki itu tetap beradu telapak Tapi tangannya berganti dengan tangan yang satu lagi Kedua kali tangan itu beradu, tubuh mereka bergetar Sentai gong melancarkan serangan telapak tangannya untuk ketiga kali Tangan itu tetap tangan tadi Tangan kanan Orang itu dengan kedua tangan terpaksa menyambutnya Satu demi satu, Sentai gong terus menyerang dan serangannya semakin cepat Kesembilan laki-laki lainnya segera mengepung Sentai gong Tapi tangan kiri Sentai gong yang sedang memegang pancingan sudah menotok, menyapu, juga menusuk Dia bisa menahan serangan dari sembilan orang pengeroyuknya Setelah beberapa kali menyambut serangan telapak Sentai gong, laki-laki itu sudah tidak kuat lagi Terdengar ada seseorang dari atas dinding pagar berteriak Lao Chong, biar aku yang menyambutnya orang itu berada di atas dinding Tapi begitu selesai bicara dia sudah berada di depan orang yang dipanggil Lao Chong dan menerima serangan Sentai gong Bak! Mereka sama-sama terpaku Kali ini Sentai gong harus menarik nafas panjang Baru bisa menyerang lagi lima orang itu menyambut lagi serangan telapak tangan Sentai gong dengan telapak tangannya juga Sentai gong tidak mundur tapi orang itu sudah mundur hingga tiga langkah Tadinya tangan kiri Sentai gong bergerak menghadapi sembilan orang Dan semuanya sangat mudah tapi sekarang dia mulai merasa kesulitan Orang itu berhenti sebentar lalu membentak Mundur Sentai gong terkejut karena tidak menyangka tenaga telapak tangan orang itu cukup besar Tapi di mulut dia tetap tidak mau kalah Untuk apa berhenti? Suruh semua orang yang ada di dalam rumah keluar Bukankah itu lebih baik wajah orang itu pucap karena marah itu? Dia berkata, apakah Tuan adalah si pancing sakti tetua senorang itu memberi hormat dulu Membuat Sentai gong terpaku Ada lagi yang mengucapkan kata, tetua Ini membuat kemarahannya hilang separuh Dia menegakkan bambu pancingannya dan bertanya, siapa kau orang itu menjawab Aku adalah anak buah dari kunuan bang Julukanku adalah alang sakti wajah besi, bernama Ye Pian Zou Sudah lama aku mendengar kalau tetua sen selalu menegakkan kebenaran Mengenai kejadian ini, pasti telah terjadi salah paham Harap tetua memakluminya, salah paham Tanya Sentai gong, cepat kembalikan benda itu padaku Setelah itu aku akan segera pergi Ye Pian Zou terpaku, mengembalikan apa Sentai gong dengan tidak sabar menjawab Ikan-ikan? Ikan apa? Tanya Ye Pian Zou bingung Sentai gong benar-benar marah Ikan duyung Ye Pian Zou masih tidak mengerti Ikan duyung? Ikan duyung apa Sentai gong marah Jangan pura-pura di depan orang tua seperti aku Kau masih bisa berbohong Cepat keluarkan ikan duyung itu Kalau tidak, waktu itu dari balik pintu belakang rumah besar itu ada seorang pelayan menjulurkan kepalanya dari balik pintu bercat merah Dengan manja dia berkata Pak tua, Anda ingin mencari seseorang Sentai gong marah Tidak ada hubungannya denganmu Pelayan itu tertawa Pasti ada hubungannya Karena orang yang Anda cari ada di sini Sentai gong tidak meladani Ye Pian Zou lagi Dengan cepat dia sudah sampai di depan pintu bercat merah itu Kau, kau tahu siapa yang sedang kucari Meta pelayan itu berputar-putar Benda yang sedang ada cari tentu bukan seekor ikan Apakah betul Sentai gong terpaku titik ikan pelayan itu tertawa Seekor ikan emas Dia berkata lagi Cepat, cepat, jika ingin mencari ikan cepat masuk Kalau tidak, ikan emas itu akan digoreng Emasnya bisa habis Dia menarik tangan Sentai gong supaya masuk ke dalam Lalu pintu bercat merah itu pun ditutup Rumah besar bagian dalam kembali sepi Tidak ada suara sedikit pun Laki-laki yang ada di luar pintu Hanya bengong dan saling memandang Lao Tsong bertanya Apakah orang itu adalah Sentai gong kedua metu Yer Pian Zou melihat ke arah pintu bercat merah itu dan menjawab Benar Lao Tsong bertanya lagi Sentai gong datang ke sini bertujuan mencari orang atau mencari ikan Orang yang dicarinya itu siapa? Dan ikan apa yang sedang dicarinya Yer Pian Zou menjawab Aku tidak tahu Dia menarik nafas dan berkata Yang penting sekarang dia sudah masuk Maosan Dong Dan ini bukan suatu hal yang baik Lao Tsong menggaruk-garuk kepalanya dan bertanya Apakah hal ini harus dilaporkan kepada ketua Long Yer Pian Zou menarik nafas dan menjawab Hari ini adalah hari ulang tahun ketua Mana mungkin kita mengganggu beliau Dengan sekuat tenaga kita berjaga di sini Itu pun sudah cukup Ketua Teng dan Ketua Chen sudah terbunuh Ketua Ksiuk pun sedang terluka berat Kita harus berhati-hati Semua orang mendengar perkataannya Ketua Ksiuk pun sedang terluka